Wirid dan amalan kekayaan itu tidak menjamin Anda bisa berlimpah dan hidup berkecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah. Nah, sahabat kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan amalan ataupun wirid ya sahabat ya. Nah, tapi bagi Anda yang baru menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Ngomong-ngomong soal amalan kekayaan ataupun wirid kekayaan ya, tentu untuk orang-orang Jawa lebih utamanya dan masyarakat Indonesia pada umumnya banyak sekali yang mengamalkannya. Mengacu pada sebuah chat atau pesan yang dikirimkan ke saya dari seseorang, begitu kan. Beliau menanyakan tentang amalan kekayaan atau wirid ya, untuk bisa hidup kaya itu apa masalah begitu. Nah, kemudian saya menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak selamanya amalan ataupun wirid kekayaan itu bisa mendatangkan suatu keberlimpahan dalam hidup. Bahkan justru sahabat, banyak sekali orang yang mengamalkannya tetapi hidupnya malah lebih sebaliknya, yaitu semakin terpuruk. Banyak ya, mungkin juga Anda termasuk di dalamnya ya, sudah minta ijazah ke guru, ijazah ke kiai, ke ustad, amalan-amalan ataupun wirid-wirit berkaitan dengan kekayaan. Tetapi ketika diamalkan, dilakukan, dilakoni, ternyata dalam hidupnya juga tidak berubah secara finansial yang berkaitan dengan amalan kekayaan atau wirid kerezekian ya. Termasuk juga Anda yang sampai sekarang ini masih selalu melakukan sholat duha, sholat tahajud yang tujuannya untuk berkelimpahan, tujuannya untuk kemakmuran dalam hidup Anda. Ternyata dalam kehidupan Anda, ekonomi Anda masih juga merasa sulit atau memang Anda masih merasa kesulitan ekonomi. Nah, jadi tidak melulu atau tidak selamanya amalan kekayaan, amalan ataupun wirid berkaitan dengan kerezekian itu bisa mendatangkan kerezekian ataupun keberlimpahan dalam hidup. Meskipun memang ada orang yang berhasil dengan melakukan amalan-aman tersebut, tetapi tidak sedikit juga bahkan banyak sekali orang yang justru sebaliknya, semakin terkurung hidupnya. Nah, apakah amalannya yang salah? Apakah wiridnya yang keliru? Apakah cara pengamalannya yang kurang benar? Nah, itu sebenarnya bukan soal amalannya, bukan soal wiridnya, bukan soal ijazahnya ya sahabatnya, tetapi yang terpenting adalah adanya keselarasan. Ketika Anda mengamalkan wirid tersebut, amalan tersebut selaras atau tidak dengan perasaan Anda, dengan batin Anda, ketika Anda mengamalkan amalan tersebut, lalu di dalam batin Anda, Anda masih merasa kesulitan, masih terlalu berharap yang teramat ya, sehingga harapan Anda itu justru malah mengatur-ngatur Allah, itu yang menjadi persoalan hidup Anda. Dan itu yang justru malah menggagalkan apa yang menjadi keinginan Anda, sahabat. Orang yang terlalu banyak amalannya, kemudian terlalu diwirkikan puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali, dengan cara yang terlalu berkeinginan, menggebu-gebu, disitu timbul yang namanya ego. Nah, ego ini yang menjadi penghambat, bukan soal amalannya, bukan soal wiridnya, bukan soal ijazahnya dan sebagainya, sahabat. Tetapi soal ego Anda, ego Anda apakah ketika mengamalkan itu benar-benar berserah kepada Allah, ataukah justru Anda menggunakan senjata amalan Anda untuk memenuhi nafsu Anda, untuk memuaskan ego Anda agar hidup Anda berlimpah. Di sini yang terjadi kesalahpahaman, bahkan tanpa harus berwiri, tanpa harus mengamalkan ini, itu, ini, itu. Tetapi, jika ego Anda sudah terkikis, mindset Anda sudah benar, cara pandang Anda berkaitan dengan ekonomi, berkelimpahan, rezeki, dan sebagainya sudah tepat. Anda tidak harus bersusah payah untuk membaca wirid ini, itu, ini, itu. Hidup Anda insya Allah akan bisa berkelimpahan. Anda tidak perlu capek-capek melakukan amalan A, B, C, D, dan seterusnya tidak perlu, sahabat. Karena itu semua tidak ada gunanya. Jika selama tidak ada keselarasan di dalam diri Anda, antara amalan Anda, perasaan Anda, pikiran Anda, dan batin Anda tidak selaras, ya sulit. Anda sudah melakukan amalan ribuan, bahkan pulang ribu kali. Tetapi, di dalam pikiran Anda, jika batin Anda, perasaan Anda masih merasa bahwa Anda merasa hidupnya berkekurangan, hidup miskin, merasa sulit ekonomi, ya sulit, sahabat. Karena di situ tidak ada keselarasan. Berbeda kalau misalnya Anda tujuannya untuk mengamalkan ini, oke lah, Anda kalau levelnya masih menggunakan amalan untuk tujuan keberlimpahan, silahkan. Tetapi perlu ada keselarasan. Saya mengamalkan ini, ya, di satu sisi saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi yang lain nanti jika memang Allah mengizinkan hidup saya berlimpah, hidup saya berkelimpahan, Alhamdulillah kalau tidak pun tidak masalah. Nah, itu yang perlu Anda tanamkan di dalam diri Anda, di dalam pikiran Anda, di dalam mindset Anda. Kemudian latih diri Anda untuk selalu mengakses hidup berkelimpahan, berkecukupan, hidup penuh rasa syukur, hidup penuh dengan damai, hidup penuh dengan ketenangan, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Anda hidupnya masih saja ruwak, pikiran Anda tidak tenang, batin Anda kemerungsung. Sehebat apapun amalan Anda, sedahsyat apapun ilmu Anda, ilmu tentang berkelimpahan, ilmu tentang kekayaan, ilmu tentang kerezekian, akan percuma. Karena tidak ada keselarasan antara keinginan Anda, harapan Anda, dengan pikiran batin perasaan Anda. Masih ada hal yang belum bisa seirama, berjalannya masih dumpleng ibaratnya. Anda inginnya A, tapi batin Anda ini tidak bisa mengikuti keinginan Anda ini. Ya, sulit. Ya, maka perlu yang namanya keselarasan antara pikiran Anda, ucapan Anda, batin Anda, lebih-lebih rasa Anda atau perasaan Anda, dengan amalan yang Anda lakukan. Nah, ketika Anda sudah bisa selaras, insya Allah kemudahan akan terjadi dalam hidup Anda. Jadi, silakan Anda pahami terlebih dahulu, perbaiki dulu cara berpikir Anda, mindset Anda. Kalaupun Anda saat ini masih menggunakan amalan ataupun wirid, silakan. Tetapi yang terpenting perbaiki dulu mindset Anda, cara berpikir Anda. Perbaiki dulu apa yang menjadi persoalan di dalam diri Anda, yaitu pikiran Anda, mindset Anda, dan seterusnya. Di video-video saya sudah saya sampaikan banyak hal berkaitan dengan mindset, cara berpikir, dan seterusnya. Silakan Anda bisa buka-buka video-video saya yang lain, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan pembahaman yang lebih utuh lagi. Dan saya pun sudah membahas tentang hal ini juga di video saya yang lain. Nanti akan saya sertakan di link ini, insya Allah. Baik, saya rasa itu saja sahabat pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan membuka cakrawala pengetahuan ataupun wawasan Anda. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, agar Anda digampangkan segala hajat serta keinginan Anda. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Bagi Anda yang punya Facebook, Anda bisa follow Facebook saya, Fanspec di Sefus Salam. Dan bagi Anda yang punya Instagram, Anda bisa follow juga akun Instagram saya, Sefus Salam. Dan bagi Anda yang ingin join di grup kunci rezeki, Anda bisa join. Silakan, nanti linknya akan saya sertakan di video ini ya sahabatnya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Salam, pamit, sekian, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.